Ya pemirsa, meski aktivitas kerja telah dimulai sejak 9 Mei kemarin, namun aktivitas loncakan penumpang antar kabupaten dalam provinsi masih terlihat ramai. Hal ini terlihat di salah satu pelabuhan LLASDP Kota Kuala Tunggal. Beginilah suasana di pelabuhan LLASDP Kota Kuala Tunggal pada 10 Mei atau tepatnya H plus 10 Lebaran. Masih terlihat ramai penumpang yang menggunakan moda transportasi penyeberangan. Loncakan penumpang ini telah terjadi sejak H plus 4 Lebaran. Salah satu agen loket kapal Speedboot Rahma menuturkan loncakan penumpang hingga saat ini masih tetap terjadi. Sebab bagaimana tidak sebagian sekolah ada yang masih libur, sehingga masyarakat banyak yang menunda kembali pulang untuk menuju asal tempat tinggal mereka. Tak ayal membuat ramai penumpang terjadi hingga saat ini. Meski dominan penumpang arus balik antar kabupaten dalam provinsi, namun ini tetap patut ia syukuri sebab momen Lebaran tahun ini menjadi ajang para agen loket kapal Speedboot untuk mencari pundi rupiah. Sebab dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 membuat para agen loket kapal Speedboot merugi. Tak ayal, akibat ramai loncakan penumpang arus balik, ia terpaksa menambah armada tiga kapal Speedboot. Sebab biasanya hanya satu kapal sekali berangkat, namun saat ini justru tiga kapal Speedboot berangkat menuju satu tujuan atau seperti menuju Pulau Guntung dan lonjakan penumpang arus balik dipastikan masih tetap terjadi hingga beberapa hari ke depan dalam minggu ini. Masih, alhamdulillah masih ramai penumpang. Mungkin kalau dilihatnya kita ada nambah juga untuk kapal, Kak, kalau saat ini stand-by. Kapal kita stand-by juga, Kak? Alhamdulillah kita tetap stand-by lah. Kalau misalnya angkutan armada kita kurang, kita janjikan untuk berangkatan besok lagi. Karena kita juga tak mau juga kapasitas penumpang lebih daripada muatan kapal. Kalau standarnya berapa, Kak Muatan gitu, Kak? Kalau untuk kebukan baru, tembilan standarnya 60, satu botnya 60 orang. Biasanya ternyata yang banyak harus balik sejak ini, tujuan mana apa, Kak? Tujuan Guntung, Kelaburung, Batang, Tembilangan. Pokoknya daerah pekan baru sana lah. Banyak ya, mayoritas lah ya. Karena orang mau masuk kerja, kan? Mungkin ini bakal terjadi tiap hari dalam minggu ini, kalau kita lihat sekarang ini kan ramai nih. Kalau untuk besok, insya Allah mungkin masih lah penumpang itu rame, cuma tak serame dari lembaran ke-3. Sementara terpisah, staf pelabuhan LLASDP di Sultanca Barat Mailin tak menampik jika lonjakan penumpang arus balik masih terjadi. Meski demikian, himbauan kepada para agen loket kapal speedboot terus dilakukan. Salah satunya, jangan mengangkut penumpang melebihi overkapasitas. Selain itu, selama mudik lebaran hingga arus balik, kondisi pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal masih dalam keadaan aman dan kondusif. Atau tidak ada tindak kriminalitas yang terjadi. Masih lumayan banyak. Berarti hampir lebih kurang sama kayak H4 lah Kak ya? Iya, tapi sudah mulai sedikit menurun lah dari yang kemarin kan. Tapi masih ada lah yang arus balik. Masih ada, belum arus baliknya masih. Mungkin ada imbauan juga ke pihak agen kapalnya apa Kak, kalau yang dari pihak disuka? Kalau kami biasanya tuh jangan sampai overkapasitas, Sebelumnya kan, jangan terlalu banyak bawa barang gitu kan. Tapi nampaknya aman lancar lah sekarang. Tidak ada overkapasitas itu juga kalau berangkat, bootnya ada tiga kadang-kadang. Beli berangkat ya, berarti antar kabupaten dalam provinsi lah Kak ya? Terlalu banyak ya. Surya Kurniawan, CETV melaporkan.